terlebih dahulu daripada nanti menunggu karena nanti ada event-event selanjutnya juga gitu baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kepada bapak ibu instruktor maupun bapak dari peserta gitu kan pada kegiatan itu yaitu kita pelatihan dan sertifikasi public speaking atau bisa kita kenal dengan istilah pidata publik ya itu merupakan proses pengembangan keterampilan berbicara kita di depan umum bagaimana nantinya itu kita dapat berbicara secara efektif dan dapat meyakinkan ya nah tujuan dari kegiatan ini nantinya akan membantu bapak ibu semua untuk mengatasi salah satunya rasa gugup, memperbaiki kemampuan komunikasi serta menyampaikan pesan dengan jelas untuk nantinya memikat audiens bapak ibu semua nah mungkin dari disini ada beberapa peserta juga yang sedang melanjutkan di perkuliahan gitu ada kemarin salah satunya ingin membantu bagaimana untuk gaya bahasa yang digunakan ketika sidang komprimah siswa nantinya mungkin itu kita kembalikan kepada ibu instruktur nantinya baik pada public speaking kali ini diinstrukturi oleh ibu Isneni Rangi AMD KG SE CPPS beliau sudah cukup mahir lah di bidang itu karena sudah sebagai pemegang sertifikasi CPPS sendiri yaitu Certified Professional Public Speaking ada pun biadata diri beliau yaitu beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 24 Oktober 1994 alamat rumah beliau ada di Gangsa Kinah Pasar Ambacang, Kesebatan Kuranji Padang nah untuk pengalaman organisasi beliau sendiri yaitu beliau aktif di UKPM Galang serta ASPEM atau Asosiasi Pers Mahasiswa Sumbar dan untuk sekarang ini beliau tetap berkecimpung sebagai komisaris dari PT Nelaca Mandala ABD Indonesia nah dan ada pun bukti pendukung yang sangat kuat beliau itu memang mahir di bidang yaitu pertama beliau ada kepenitiaan contohnya itu ada MC di webinar International Geek Economy yang diri selenggarakan minggu lalu yang kedua MC di Mersfest 2 selanjutnya itu MC di Seminar Nasional bersama Ben Wirawan dan Ali Finando SIP di Unida yaitu kalau saya tidak salah kegiatan beliau itu kegiatan Seminar Nasional tentang kewirausahaan beliau di sana sebagai MC selanjutnya itu ada saksi dokumentasi itu dari Ikatan Akuntan Indonesia selanjutnya MC dari diskusi bersama Rektor Unida selanjutnya MC dari Pola Bina Mahasiswa Baru Unida di tahun 2019 selanjutnya ada MC diskusi pers mahasiswa bersama Sofiandi Bakul JB di Unida tentunya banyak kegiatan-kegiatan lainnya nah ada pun prestasi yang beliau raih yaitu sebagai persetalomba cipta puisi itu BM Universitas Bung Hatta Rana Abdua untuk Duta Akuntansi dari Unida International Mobility Program serta persetal esai kompetensi geofisik Universitas Jambi selanjutnya itu ada pembicara dari penulisan berita di Unida selanjutnya ada dialog interaktif bersama siswa di sumbar selanjutnya ada leadership di Hima Akuntansi nah baik tanpa memperpanjang kata mukadimah dan lain-lainnya kita langsung saja serahkan kepada instruktur pada siang hari ini untuk memaparkan materi mengenai public speaking kepada ibu atau ada tempat dipersilakan terima kasih Irfan moderator hari ini mohon maaf sebelumnya Mas Hafiz yang saya panggilnya atau siapa? Hafiz aja kak nah ya Hafiz hari ini yang bisa mengikuti kegiatan secara langsung melalui zoom meeting itu cuman Hafiz serta lainnya ada kesibukan nanti akan mereka akan melihat record dari zoom meeting kita pada hari ini sebelumnya saya mau nanya dulu sebelum saya masuk materi kesibukannya apa? saya mau tahu profil Hafiz terlebih dahulu kesibukannya namanya siapa? sekarang bekerja atau kuliah? mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu? siap kak baiklah mulai dari salam dulu gitu ya kak gak apa-apa salam dulu aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya nama Muhammad Hafiz Yuddin Al-Amin sekarang domisili di Kota Padang background awal dulu pernah berkuliah dan Alhamdulillah selesai di D3 sistem informasi akutansi di Telkom Universiti dan Alhamdulillah wisuda tahun 2020 bulan Agustus dan sekarang dan Alhamdulillah pernah bekerja di bidang salah satu di bidang auditor yang dan sekarang mungkin habis kontrak lah ya tiba-tiba gitu ya atau cuti lah bisa gitu untuk menyelesaikan S1 di S1 aportasi di Universitas Dalm Andalas ini tuh ya kak oke makasih ya Hafiz kita langsung aja ya ke materinya mengenai public speaking dimana training ini nantinya akan mendapatkan gelar gelarnya CPSI sebelumnya saya mau tanya dulu udah dijawab belum soal pretestnya belum kak belum ada soal pretestnya yang di dimana itu soal pretestnya kak soal pretestnya di grup belum ada ya di grupnya belum belum ada kak belum ada mungkin baru masuk grupnya tadi pagi mungkin ya mungkin bisa di share kembali tolong Irvan nah Hafiz harus mengisi Google Form tersebut terlebih dahulu nanti dari Google Form tersebut akan dilihat berapa kemampuan awal Hafiz lalu kita akan masuk kepada materi saya kasih waktu 10 menit yang di public speaking adalah itu iya saya kasih waktu 10 menit dari sekarang ya nanti kalau udah selesai kabar ini iya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati untuk peserta yang mendengarkan video conference ini sebelum menonton video ini diharapkan untuk mengisi terlebih dahulu soal yang sudah disediakan di Google Form di Google Form baru melihat video ini karena nanti kita akan melakukan tes akhir setelah penayangan video ini dilaksanakan nah bagi peserta yang tidak mengumpulkan tugas akhirnya pada selesai menonton video ini atau selesai mengikuti zoom meeting ini maka sertifikatnya tidak akan keluar dan nilainya juga tidak akan diperlihatkan jadi dimohon untuk semua peserta yang mengikuti video conference ini untuk dapat memperhatikan segala sesuatu yang sudah diinformasikan bagaimana Hafiz? siap kak ini sedikit lagi selesai kak oke tunggu ya sepanjang penayangan video ini nanti bagi peserta yang tidak mengikuti zoom meeting atau video conference ini akan dimintai untuk melakukan praktek-praktek yang diminta oleh saya lalu nanti akan di upload melalui google form yang sudah disediakan jadi nilainya tidak tertinggal nilai prakteknya juga semuanya terlaksanakan dengan baik diingatkan kembali setelah penayangan video ini apabila masih ada pertanyaan atau masih ada keraguan dipersilahkan untuk mempertanyakan apapun itu pertanyaan yang muncul di kemudian hari kepada saya sebagai instruktur seumur hidup jadi tidak ada batasan untuk bertanya mengenai ilmu-ilmu yang baru didapat atau yang tidak tersampaikan di dalam video conference atau zoom meeting ini dipersilahkan untuk bertanya kepada saya secara langsung melalui whatsapp atau melalui manajemen dari PT Naraca Mandala Abadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati sebentar dua soal lagi kak oke selamat menikmati selamat menikmati ke materi oke nah tadi kan di soal berita kita itu kan ada apa itu public speaking menanyakan mengenai public speaking nah public speaking itu secara harfiahnya itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan atau mempresentasikan suatu publik di depan umum public speaking tidak terbatas hanya satu topik yang di suasana formal saja kita nongkrong pun kita membahas segala sesuatu pun seperti politik agama dan lain-lain itu juga salah satu dari public speaking karena kita berbicara dengan audiens yaitu teman-teman kita nah itu sudah termasuk sebagai public speaking seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas dihadapan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat jadi situasinya misalkan mas Hafiz lagi nongkrong sama teman-temannya tiba-tiba bahas politik nah itu sudah termasuk public speaking karena kan mas Hafiz kan sudah punya teman-teman teman-teman itu adalah sebagai audiens mas Hafiz mas Hafiz menyampaikan argumen yang jelas sesuai dengan informasi yang mas Hafiz dapat dan mas Hafiz siap kini perdebatlah di situ itu sudah termasuk bagian dari public speaking karena mampu menyampaikan informasi dengan satu topik secara umum atau satu topik tertentu topik tertentu di depan umum nah manfaatnya apa sih public speaking itu bisa juga menunjang karir contohnya buat orang-orang yang sudah berkarir di bidangnya seperti di perbankan atau di perusahaan-perusahaan yang lain itu bisa menjadikan public speaking ini sebagai kenaikan jabatannya nah misalkan yang sebelumnya dia tidak bisa jadi pembicara setelah dia belajar public speaking ternyata dia merasa nyaman di situ dia bisa menjadi pembicara ada sertifikat penunjangnya sertifikat untuk menaikkan jabatannya nah itu bisa menjadi penunjang karir bagi orang tersebut lalu menyatukan banyak orang untuk bersama-sama seperti orasi seperti debat nah itu salah satu contoh public speaking ya lalu mendukung pencapaian target misalkan nih kalau mas Hafiz ada kerja proyek gitu punya kerja proyek untuk mempresentasikan sesuatu ke targetnya atau ke bos dari perusahaan yang lain dengan tujuan tertentu nah dengan kemampuan public speaking mas Hafiz yang baik itu akan mudah memasukkan informasi kepada klien tersebut dan juga memudahkan membangun keyakinan dan kepercayaan diri kita untuk menyampaikan segala sesuatu dengan pede aja gak usah mikir kalau kayaknya apa yang aku sampaikan dia juga gak ngerti deh gak usah mempikiran seperti itu karena kita harus membangun dulu keyakinan diri kita sendiri dan kepercayaan diri kita sendiri baru informasi tersebut akan tersampaikan dengan baik kepada audiens lalu menjangkau waktu orang dalam waktu yang cepat serta berbagai manfaat lainnya tidak hanya untuk menjangkau menyatukan banyak orang dan lain-lain ini juga bisa disampaikan di lingkungan kita contohnya mas Hafiz baru pindah ke lingkungan yang baru bingung cara untuk memperkenalkan diri seperti apa karena mas Hafiz gak pernah di situ sebelumnya kalau cowok-cowok biasanya kan nongkrong di warung di warkop atau nongkrong malam-malam di posatpam nah dari situ mas Hafiz juga bisa itu itu juga termasuk public speaking public speaking ini bukan formal saja yang seperti saya jelaskan di awal tadi nah ada alasan kenapa audiens mau dengerin kita gitu kan mas Hafiz ada masalah gini-gini mas Hafiz misalkan sama masyarakat mas Hafiz menawarkan solusi seperti ini ternyata solusi yang mas Hafiz berikan itu sangat berpengaruh banyak untuk masyarakat sekitar lalu pembicara memberikan sebuah cerita atau pesan yang menarik nah misalkan oh saya pernah dulu pak mengalami hal yang sama nih saya dulu penanganannya seperti ini A, B, C, dan D nah itu bisa menjadi salah satu solusi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar lalu menjanjikan sebuah impian nah sebuah impian ini bukan yang muluk-muluk kayak dengan yang saya lakukan kemarin itu ternyata sembuh kok penyakit anak saya atau binatang-binatang yang berkeliaran liar itu ternyata tidak mengganggu masyarakat asalkan kita bina atau kita urus dengan baik dan lain-lain misalkan ada masalah binatang atau masalah yang lain lalu bisa menjadi penyampaian sebuah ketakutan nah public speaking sendiri tidak hanya untuk hal-hal yang positif aja hal-hal negatif juga ada mungkin mas Hafiz juga pernah dengar yang hoax itu hoax itu sebagai penyebar suatu ketakutan seperti nanti Sumatera Barat akan gempa kita gak tahu nih gempanya tahun kapan kan tau-taunya di Twitter udah santra aja tahun 2023 sedangkan sekarang sampai akhir tahun 2023 ternyata gak ada nah itu salah satu public speaking melalui media sosial dia menyampaikan informasi yang belum tentu benar tapi bisa menyebabkan dampak bagi masyarakat sekitar apa yang harus dimiliki pembicara yang harus dimiliki pembicara adalah kredibel tentunya pembicara yang bisa berbicara itu maksudnya menyampaikan informasi itu harus kredibel memiliki kemampuan terus juga sesuai nih materinya jangan misalkan ada masalah mengenai banjir nih kita bahas mengenai lupur lapindo kan beda banjir dan peka misalkan tentang sampah gimana nih cara kita untuk menanggulangi sampah ini saran yang mas Hafiz berikan itu ada bentuk kepeduliannya seperti iya kita harus memberdayakan masyarakat sekitar memberdayakan masyarakat muda lalu kita juga harus membiasakan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya informasi dan yang diberikan itu bersifat dinamis bukan statis dinamis yang dimaksud ini bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang kalau statis kan hanya di saat itu saja jadi informasi ini tidak terkungkung informasinya bisa berkembang dan bisa menjadi informasi-informasi baru atau solusi-solusi baru untuk masalah-masalah yang lain nah nih teknik menghadapi rasa takut mungkin Mas Hafiz pernah presentasikan dulu waktu kuliah di Telkom sebelumnya sistem informasi nah waktu awal-awal jadi mabak agak kurang pede kita ketemu mahasiswa dari seluruh Indonesia di Telkom itu ada gimana cara menghadapi rasa takutnya ya pede aja kalau saya resepnya pede kalau di dalam materi ini hadapi rasa takutnya dengan apa ya kita pede terus tenangin diri kita misalkan kalau Mas Hafiz bisa yang bikin tenang itu dengan cara ngeliat handphone dulu kah atau memalingkan pandangan keluar dulu untuk sesaat lalu Mas Hafiz tenang tenang dirinya itu jadi berdampak baik terus fresh otaknya jadi bisa ngomong gitu terus kenali juga pemicunya misalkan Mas Hafiz terganggu dengan keributan yang ada di belakang nah bagaimana cara menanggulanginya rasa takut itu dengan cara mungkin Mas Hafiz bisa ngajakin bercanda atau Mas Hafiz bisa mengambil peluang kayak teman-teman aku mau presentasi nih kalian dengerin ya nanti kalau kalian presentasi giliran aku dengerin kalian salah satunya gitu nah terus juga berpikir lebih positif caranya berpikir lebih positif ini seperti kayak oh mungkin mereka sedang mempersiapkan pertanyaan buat aku kayak gitu tidak semua keributan atau tidak semua orang yang tidak melihat kita pada saat kita presentasi atau menyampaikan sesuatu itu adalah hal yang negatif pasti ada sesuatu hal dibaliknya namun bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri nah di samping dari bisa mengontrol diri kita sendiri lakukan persiapan yang baik kalau misalkan Mas Hafiz tahu nih kelemahan Mas Hafiz menghafal gak bisa kalau menghafal depan umum tiba-tiba dilihatin banyak orang ngeblank gitu kan nah Mas Hafiz bikin note-note atau catatan-catatan kecil yang bisa Mas Hafiz ingat jadi Mas Hafiz tinggal menjabarkan dengan bahasa Mas Hafiz sendiri tanpa meninggalkan konteks dari note tersebut berbicara lah dengan gaya Anda sendiri Mas Hafiz ngomong di depan umum lagi presentasi tiba-tiba ngomongnya ala-ala Mario Teguh atau ala-ala Najwa Sihab atau ala-ala Rocky Gerung itu kan bukan Mas Hafiz banget kan nah jadi Mas Hafiz cukup mempresentasikan apa adanya aja dengan gaya Mas Hafiz terus jangan lupa kalau misalkan kita ingin meneguhkan diri kita kita lakukan eye contact eye contact ini tidak harus melulu ke mata tapi ke jidat bisa ke hidung juga bisa kalau misalkan kalau ke jidat mungkin agak males ke ujung rambut atau ke depan jilbabnya yang berjilbab juga bisa nah itu jadi salah satu senjata saya di awal waktu saya saya memulai untuk berdiri di depan umum jadi MC saya ambil satu kontak mata satu orang yang bisa saya jadikan patokan di kiri dan di kanan nah jadi audien saya bisa melihat kiri saya bisa melihat ke kiri dan ke kanan audien saya tapi yang lain gak tahu nih saya melihat siapa gitu cuman ruangan tersebut saya kuasai dengan pandangan saya gitu nah terus cara menyenangkan dan membingkai pasien eh pasien audien sorry nah mas Hafiz harus siap bicara nih jangan sampai mas Hafiz di depan tapi mas Hafiz gak tahu mau ngomongin apa gak ada persiapan jadi kalau misalkan tiba-tiba kita berada di depan kita gak tahu mau A, I, U, E, O mau ngomong apa jangan kalau menurut saya itu bakal bunuh diri mas Hafiz sendiri nah terus mas Hafiz juga harus menguasai body language body language ini gak harus tentang kita joget-joget di depan kalau kita happy enggak tapi cukup kalau misalkan mas Hafiz merasa itu tuh kalimat yang harus di board line kan harus digaris bawahi mas Hafiz bisa dengan cara mengangkat aliska atau dengan cara menggunakan tangannya dengan cara menunjuk objek-objek tertentu dan lain-lain nah di samping itu supaya kita bisa menyenangkan audiens kita kita juga bisa menggunakan suara kadang kita bisa manipulasi suara nih agak kecewek-cewekan untuk membuat audiens kita jadi melihat kita terus agak kebapak-bapaan kayak agak uh-uh kayak gitu kan nah supaya mereka melihat kita nih oh abang ini suaranya banyak banget gitu jadi dia ngerasa penasaran sama kita nah poin yang keempat ini mengenal audiens mengenal audiens bukan maksudnya mas Hafiz tuh harus salaman satu-satu sama audiens enggak tapi mas Hafiz cukup tahu konteksnya siapa aja misalkan mas Hafiz datang ke seminar nih tanya ke panditianya apa aja umum kah atau siapa gitu oh mahasiswa pak atau anak SMA pak nah jadi mas Hafiz menyesuaikan aja dengan situasi yang lagi viral viral maksud saya nah situasi yang lagi viral itu bisa mas Hafiz angkat menjadi salah satu penyemangat atau membuat mereka senang melihat kita terus balik lagi ke yang tadi mas Hafiz mungkin agak takut nih kalau informasi yang mas Hafiz sampaikan itu enggak sampai gitu atau mas Hafiz tidak bisa menaklukkan audiensnya nah itu lagi mas Hafiz harus mengenal lagi balik lagi harus mengenal audiensnya siapa terus bikin contekan kecil bikin contekan kalau kita melakukan public speaking itu enggak salah yang salah itu kalau kita bikin contekan pas lagi ujian itu salah nah terus juga pahami situasinya situasinya mereka itu lagi ngapain misalkan mas Hafiz harus berpidato berpidato dalam acara kenegaraan enggak mungkin mas Hafiz menggunakan bahasa gaul sehari-hari dalam setiap rangkaian ucapan yang mas Hafiz gunakan pahami situasinya pahami audiensnya siapa aja terus misalkan ada kesalahan tidak luput semuanya dari kesalahan apapun yang saya sampaikan sekarang pasti ada kesalahan sedikit dari entah saya belibet entah apa itu segala macam pelajari itu jangan sampai hal tersebut terulang kembali nah balik lagi ke yang tadi bagaimana kita memulai suatu pembicaraan kita buka dulu yang pertama bisa dengan cara kita menceritakan hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas misalkan mas Hafiz lagi ada di suatu kegiatan yang temanya banjir bagaimana penanggulangan sampah di desa kita misalkan efeknya banjir terus mas Hafiz cerita dulu waktu kecil aku juga tinggal di daerah yang banjir waktu itu aku senengnya karena aku bisa berenang bareng sama teman-teman aku nah itu kan akan membangun ketertarikan mereka atau ketertarikan adek-adek atau merimain kembali nostalgia yang mungkin bapak dan ibunya lakukan audiens kita lakukan itu juga ada sama kita berenang belajar-berenang pas saat banjir atau ketemu ikan mancing bareng-bareng dan lain-lain nah terus sampaikan fakta mengejutkan misalkan mas Hafiz menyampaikan satu fakta seperti tau gak kalau ternyata Pluto itu dekat dari bumi nah itu kan fakta yang mengejutkan padahal itu gak mungkin ya kalau yang saya sampaikan tadi gak mungkin tapi mas Hafiz tau nih satu fakta yang orang lain gak tau nah itu bisa jadi salah satu gong terus ada juga visual impact visual impact ini bisa menjadi jembatan seperti mas Hafiz punya ciri khas kalau misalkan orang Jawa itu pakai belangkon nah setiap mas Hafiz melakukan pidato atau melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan sifatnya umum mas Hafiz menggunakan eksen-eksen tertentu seperti belangkon tadi jadi orang tau itu abang yang belangkon yang kemarin nih gitu itu akan menjadi salah satu branding untuk mas Hafiz sendiri terus jangan lupa dipuji nih audiensnya misalkan wah saya senang sekali ternyata mbak-mbak disini semuanya cantik-cantik ya gitu atau bapak-bapak disini semuanya ganteng-ganteng ya tapi tetap saya yang paling ganteng diantara bapak-bapak gitu jadi maksudnya itu lebih ngalir gitu nah terus kasih powerful question misalkan pada hal yang lama itu kayak gimana disini sampahnya gimana segala macam nah pasti bakalan banyak tuh bapak-bapak atau ibu-ibu yang merasa pemerintah tempatnya kurang gesit nih ngebahas sampah ngebuang sampah jadi banjir mulu tempat dia jadi itu akan menjadi salah satu pertanyaan pamungkas yang akan menarik perhatian audiens kita gitu itu salah satu teknik pembuka juga bisa misalkan assalamualaikum bapak-bapak ibu-ibu semuanya wah cantik-cantik ya saya ngeliat nih ibu-ibu dari bawah tadi sampai sekarang saya masih pangling loh nah saya nih ngeliat kemarin ada panitia yang hubungin saya ngebahas masalah banjir nah ceritain tuh yang saya bilang tadi kayak banjirnya gimana-gimana dan lain sebagai macamnya itu bisa menjadi penarik untuk pembuka nah terus juga ada dalam selain kita fokus ke pembukaan juga ada penutupan nah di penutupan ini mas Hafiz juga mungkin bisa menyampaikan komitmen-komitmen tertentu yang sudah dipelajari misalkan yuk kita bikin janji yuk untuk diri kita sendiri supaya tidak akan membuang sampah sembarangan karena itu akan berdampak buruk bagi lingkungan kita dan anak cucu kita nanti nah gitu nah lalu lakukan ajakan ajakan ini ayo kita buang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan oleh masyarakat nah balik lagi ada lagi cerita penutup setelah mas Hafiz berenang banjir segala macam ternyata ceritanya mas Hafiz kena kutu air atau apa gitu kena cacar jadi gara-gara saya berenang itu bapak ibu buruknya saya kena cacar jadinya jadi gak usah ya ada banjir-banjir disini lagi nah gitu atau juga ada kayak lagu lagu penyemangat kayak lagu bikin sendiri aja idenya muncul sendiri aja bisa juga dengan lakukan dengan pantun misalkan pantun apa ya yang sekarang yang pinjam cepek pinjam cepek itu pinjam seratus pinjam seratus agar silaturah tidak terputus ayo pinjam seratus kan gitu bisa untuk menjadi pensilin kita di penutupan pidato ataupun sebagai kita jadi narasumber dan jangan lupa juga kalau misalkan mas Hafiz sebagai MC-nya mas Hafiz jangan lupa nih ingat apa kata-kata yang bagus dari narasumber mas Hafiz dicatat terus nanti itu bisa menjadi salah satu kutipan yang mas Hafiz ukapkan kembali di akhir presentasi nantinya nah ini apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk bahasa tubuh khususnya untuk body language yang boleh itu mas Hafiz gesture tubuhnya itu harus natural aja gak boleh dipaksain soalnya mas Hafiz bukan orang tipikal orang yang kemayu gitu tiba-tiba mas Hafiz kemayu kan jadinya orangnya kayak ngeliatnya kayak ngapain mu gitu kan jadinya kayak lawak nih orang gitu nah terus juga gunakan gesture untuk memperkuat poin-poin penting misalkan nih poin-poin pentingnya kayak apa ya jidat saya nah gitu bisa ditunjuk ini alis jidat saya ini dulu bolong nah gitu bisa itu menjadi salah satu gesture tubuh terus gunakan gesture untuk memperlihatkan energi dan antusiasme saat berbicara energi ini mungkin kalau kita ketemu langsung nih mas Hafiz mas Hafiz bakalan bisa melihat nih gimana saya gingkrak-gingkraknya di depan umum itu akan menambah apa menambah antusiasme audiens untuk melihat kita nah terus memperkuat hubungan dengan audiens tadi balik lagi dengan bercerita dengan bertanya dengan melakukan hal-hal pujian yang positif bagi audiens terus juga dapat melakukan gesture yang bergantian atau yang seimbang jadi gesture-nya itu jangan itu-itu aja diubah gitu sesuai dengan diceng gitu sesuai dengan apa yang mas Hafiz sampaikan nah yang gak boleh mas Hafiz lakukan mas Hafiz melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan isi presentasi mas Hafiz ngomongin mengenai sampah tadi gesture mas Hafiz seperti kebencong-bencongan itu kan gak masuk soal kan atau mas Hafiz tiba-tiba ngejengkelin banget nih di panggung padahal tahu audiensnya gak suka ngomongin Sarah misalkan misalkan ngomongin ternyata ibu-ibu jilbab kuning giginya tangguas ya gitu itu kan gak boleh tuh jengkelin banget kan terus juga memperlihatkan gesture tubuh yang gugup nah itu jangan balik lagi caranya adalah dengan mas Hafiz melihat alis mata hidung hidup atau ujung dari rambut atau jilbab audiens tersebut terus juga mas Hafiz harus memperlihatkan kalau mas Hafiz itu percaya diri atau confidence dengan apa yang mas Hafiz sampaikan jadi gak sembarang gitu orang melihat menilai mas Hafiz itu dia melihat oh ternyata dia apa yang diomongin benar juga jadi ya dah diikutin gitu kadang apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi salah satu dampak positif bagi orang lain jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk membicarakan debat umum itu harus menjadi salah satu yang paling kita persiapkan karena akan menginfluens positif maupun negatif bagi orang tersebut harapannya sih positif terus ya mas Hafiz nah nih kita kenalin dulu nih tipe-tipe audiens kita ada yang fokus ngedegarin kita ada yang dia percaya diri aja dan nyaman aja dia ngeliat kita kan nah terus ada yang suka berinteraksi sosial dia suka nanya nanya mulu sama kita terus juga ada yang suka mencari kesempatan buat mengkritik kita atau mengkritik event tersebut nah ini juga mas Hafiz harus hati-hati terus juga ada yang mempercetan panjang pembahasan dia mau nanya tapi diputer sampai ke Z jadi kan mas Hafiz bingung nih mas Hafiz harus fokus disitu apa sih inti pertanyaannya kalau misalkan mas Hafiz tidak yakin dengan apa yang dia sampaikan atau mas Hafiz disimpulkan nah itu mas Hafiz bisa tanyakan kembali maaf sebelumnya pertanyaannya mengenai ini-ini ya tadi ya kalau dia merasakan betul iya pak itu nah gak salah tuh kalau misalkan kita sebagai pembicara untuk menanyakan hal tersebut karena itu akan berlangsung dengan pekerjaan kita ya terus juga teknik vokal ini penting nih penekanan 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 kata apalagi pada saat pidato jadi ada poin-poin penting seperti jangan buang sampah sembarangan itu kan penekanan tuh terus ada ketegasan juga dalam penekanan kata nah ada variasi intonasi jangan dari awal datar sampai ujung datar aja tiba-tiba hilang semua audiens kita terus juga kecepatan bicara itu juga perlu diperhatikan karena gak semua orang bisa menangkap pembicaraan kita kalau kita ngomongnya cepat terus ada jeda misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbeda dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beda dong orang bakalan nyaman dengan yang pelan-pelan pelan-pelan tapi pasti jangan pelan-pelan banget terus tinggal gitu jangan gitu juga nah terus juga nah ini tadi kan saya udah sampai ini cara vokalnya ada penengkanan kata ada ketegasan ada variasi intonasi kecepatan dibicara dan jeda yang tepat saya mau mas Hafiz untuk bisa menyampaikan satu kalimat kata ini dengan tiga ekspresi yang saya cantumkan ini kan saya berpikir bahwa anda akan segera mendapat saya berpikir bahwa anda akan sependapat dengan saya tentang hal ini itu kan untuk meyakinkan orang lain coba mas Hafiz bisa gak latihan kalimat ini dengan ketiga ucapan ini ada yang ceria ada yang sedih ada yang ragu-ragu coba mungkin mas Hafiz boleh latihan deh satu detik enggak deh boleh latihan dulu atau mau langsung juga enggak apa-apa saya berpikir bahwa anda akan sependapat dengan saya tentang hal ini ini ucapannya dalam bentuk ceria sedih sama ragu-ragu mungkin saya coba dicoba ya kak iya coba mungkin saya pikir mungkin satu saat nanti saya akan sepemikiran dengan anda mungkin bagian yang mana itu mungkin kayak yang sedang ragu-ragu oh ragu oke terus lanjut mungkin satu lagi mungkin kalau yang apa sedih ragu-ragu sama satu lagi kak ceria ceria tadi udah ragu-ragu kalau sedih mungkin satu saat nanti mungkin saya bisa satu pemikiran dengan anda bisa gak sih kalau ceria gimana ya bro mungkin satu saat nanti kita satu pemikiran bro iya keren banget itu saya suka yang terakhir mungkin kita akan satu sependapat saat-saat nanti mau pilih Prabowo atau Jokowi eh bukan misalnya beda kalau misalkan tadi kan Mas Hafiz kan masih ngeliat ke atas masih bingung menerka-nerka tapi Mas Hafiz masih fokus di kalimatnya coba mainkan mimik wajahnya kayak saya pikir suatu saat nanti kita akan sependapat jadi itu sedih kan jadi coba mainkan ekspresinya nanti kalau gitu masih sampai masih ya kita belajar aku lanjut aja ya Mas Hafiz apa yang harus dilakukan nih kalau misalkan Mas Hafiz kehabisan kosa kata Mas Hafiz suka baca nggak kalau baca buku mungkin nggak begitu sering tapi kalau misalkan baca yang kayak langsung ke intinya mungkin sering nggak oh dia suka sinopsis ya kalau novel itu yang pasti-pasti aja lah nggak usah yang panjang kali lebar gitu ya nah tanpa Mas Hafiz ketahui baca itu mungkin Mas Hafiz udah tahu juga kali tapi Mas Hafiz emang nggak suka aja baca buku yang bertele-tele menurut Mas Hafiz gitu kan baca buku itu kan sekarang itu kan ada itu yang kayak apa namanya kita bisa buku yang voice-nya aja gitu jadi yang voice-nya aja gitu kalau membaca baca yang setebal-tebal itu yaudahlah kayak bonggok itu mending kayak beli yang voice-nya aja terus sambil jalan sambil motor dengerin gitu kan oh berarti Mas Hafiz termasuk orang yang suka mendengar ya daripada membaca ya tapi kalau konten Youtube belajar di Youtube itu Mas Hafiz suka kali ya kalau baca mending kayak langsung ke intinya aja deh nggak usah belipat-belipat gitu tapi baca buku mungkin bisa juga nih sekarang ada teknologi baru ya Mas Hafiz baca buku nggak harus membaca tapi bisa mendengarkan gitu itu bisa menambah membantu Mas Hafiz menambah kosa kata Mas Hafiz nah terus ceritakan pengalaman Mas Hafiz yang kayak yang tadi yang saya ceritain tadi itu yang banjir itu nah terus juga pilih kata-kata yang sederhana misalkan nih audiens Mas Hafiz nih mahasiswa terus Mas Hafiz bahasanya tinggi banget bahasa profesor kan nggak nyambung terus rajin-rajin nih latihan depan kaca biar Mas Hafiz bisa apa bisa dengan mudah gitu mengetahui kekurangan Mas Hafiz dimana oh kalau kayak saya kan oh ternyata bibirnya menyong ini kalau kayak gitu kan gimana nih caranya bisa percaya diri walaupun saya nggak percaya diri betul sama muka saya sebetulnya gitu nah relaxin aja Mas Hafiz gitu dan teman-teman semuanya karena when you get enjoying you get stupid gitu kalau misalkan Mas Hafiz sorry when you get serius you get stupid jadi kalau Mas Hafiz terlalu serius nih terlalu fokus banget dengan tema yang Mas Hafiz sampaikan itu Mas Hafiz bakal kelihatan agak gimana nih orang pasti omongannya bakal itu-itu aja karena Mas Hafiz terpaku gitu nah jadi dengan cara mengalirkan suasana itu dengan yang tadi balik lagi ceritain hal-hal sederhana yang Mas Hafiz alamin terus manfaat dari baca buku tadi kata-katanya juga kata-kata sederhana yang bisa diterima oleh semua orang karena kita nggak tahu batas kapasitas penerimaan seseorang itu sebagaimana gitu nah terus juga nih metode public speaking ada improve to ada manuskrip ada memoriter ada extemporary itu kalau improve to itu spontanitas berarti kayak Mas Hafiz bawain acara non-formal itu kan banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga nih kayak tiba-tiba ada yang jatuh itu bisa jadi poin nih buat Mas Hafiz nih ada yang jatuh gitu bisa terus ada naskah kalau naskah nih biasanya Mas Hafiz buat pidato atau buat seminar biasanya tuh naskah tuh terus juga hafalan hafalan juga nih buat seminar juga buat teman-teman yang lagi mau seminar proposal terus note catatan kecil misalnya pakai sama dosen nih kadang-kadang atau bisa juga kombinasi nih diantara keempat metode ini cara ngomong agar tidak berlibat berbicara dengan menggunakan interval Mas Hafiz tau gak interval itu apa interval itu jeda oh jeda ya gak iya kita kasih jeda misalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Zuddin saya mahasiswa bla 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 dan lain-lain itu juga terus intonasi intonasi ini kan naik turunnya nada kayak Assalamualaikum Warahmatullahi 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 itu kan itu intonasi naik turun terus artikulasi kayak misalkan Assalamualaikum Wabarakatuh jelas gak artikulasinya artikulasi itu pengucapannya gak jelas kan ngomongin api luke gitu kan kalau baiknya tuh artikulasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi teman-teman kita yang kebetulan bukan kebetulan yang bukan yang teman-teman kita yang mengalami disabilitas yang tidak bisa mendengar bisa membaca mulut kita kalau dia di dekat kita kalau dia di depan kita nah terus juga latihan nafas kadang terlalu semangat kita menyampaikan presentasi pas ujian atau pas di kelas atau lagi seminar sesak nafas tiba-tiba ngosong-ngosong aja sendiri untung-untung gak ada asma gitu kan nah terus memahami situasi seketika kita lihat situasi kita kira-kira kalau kita menyampaikannya dengan A kira-kira gimana kalau kita menyampaikannya dengan B gimana ketersinggungan gak gitu terus jangan lupa juga ngomong sambil senyum itu penting banget buat kita yang ngomong di depan umum bukan senyum-senyum gak jelas bukan bukan senyum-senyum kayak orang gila bukan itu maksudnya tapi apapun yang kita sampaikan itu akan tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik apabila kita menggunakan bahasa tubuh seperti senyuman itu akan mempresentasikan bahwa ramah ya mas Hafiz walaupun kelihatannya serem nih tadi aku lihatnya di bawah ternyata dia senyumnya manis juga terus juga mas Hafiz pernah dengar smiling voice gak yang berbicara sambil senyum itu gak iya bicara sambil senyum bukan bicara senyum-senyum ya bicara sambil senyum nah smiling voice ini baiknya ada di semua di setiap kita bekerja maksudnya dalam konteks public speaking kalau pidato dan lain-lain tapi ingat quote-unquote sesuai dengan temanya juga jangan sembarangan kita lagi pidato tentang hal yang berduka tentang Palestina terus kita senyum-senyum nah itu kita bakalan dibom bukan cuman Palestina aja yang dibom sama Israel Palestina juga bakal ngebom kita caranya supaya bisa smiling voice itu dengan cara mas Hafiz mungkin bisa lakuin nih di rumah angkat dua jarinya di ujung kanan angkat kesini terus angkat juga kesini terus tujuh detik ditahan kayak begitu itu salah satu rumusnya terus ada rumus yang kedua gigit gigit gitu kan caranya itu supaya senyumnya itu kelihatan tapi ditupin padahal kan mas Hafiz bisa nih nyampein informasi yang lebih bermanfaat dengan publik seperti mas Hafiz yang jago tapi ketutupan sama gak senyum kok lagi ngomong gitu nah udah abis ternyata slide kita mas Hafiz tapi saya mau mas Hafiz kasih saya satu contoh temanya saya kasih tiga mas Hafiz pilih salah satu menggunakan smiling voice terus sampaikan pembukaan dan penutupan ini singkat aja ya mas Hafiz gak usah harus sejam juga gak usah apa yang kelintas di kepala mas Hafiz aja ada pembukaannya ada penutupannya ada isinya temanya itu tentang pemilu satu ya terus yang kedua tentang apa lagi ya serunya tuh tentang ekonomi satu karena mas Hafiz ekonomi ya jarasannya ya nah terus yang ketiga tentang ya misalkan tentang pergaulan zaman sekarang atau apa dari ketiga tema ini mas Hafiz pilih salah satu gunain nih metode semuanya nanti saya bantu kurangnya mas Hafiz gimana oke bisa mas Hafiz mau pikir-pikir dulu gak papa saya kasih waktu atau mau langsung aja juga gak papa mungkin mungkin untuk topik teritiga itu mungkin ke arah mungkin untuk ke ekonomi ya sih kak boleh mau langsung atau mau latihan dulu mau latihan dulu aja mungkin ya boleh bikin draft kecil juga boleh tadi kan ada metode public speaking ada empat tadi boleh lah kan mas Hafiz jangan lupa kalau ada cerita-cerita lucu tapi juga public speaking itu gak susah cuman ya tergantung kita mau atau enggak ini aja tapi pd-nya susah sih mas Hafiz si nombor MPD dari kecil dari SD itu susah banget tuh dapetnya pas kuliah jangan lupa nanti mas Hafiz kita akan ada tugas jadi mas Hafiz harus menjawab atau melaksanakan tugas yang saya kasih nanti di google form saya akan kasih waktu satu sampai dua hari gitu untuk saya menilai gimana nih kemampuan mas Hafiz ingat juga mas Hafiz kalau misalkan mas Hafiz mentok misalkan ketika butuh latihan sama saya saya terbuka banget tinggal dihubungin aja kalau gimana kak gue ragu kak mau ngomong ini depan dosen depan bu Umur misalkan ragu kak gimana bahasanya gitu bisa bisa dibantu gitu ekonomi iya ekonomi boleh contohnya mau ambil dimana aja mau ambil nek boleh banget jangan lupa smiling voice nya mas Hafiz mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan video conference ini smiling voice itu kalau saya boleh kasih contoh seperti ini bukan ini contoh yang salah saya cari contoh yang salah dulu kalau terjadi kebakaran di Sumatera terutama di Riau dan di Jambi yang mengakibatkan seluruh provinsi di Sumatera mengalami kabut asal nah itu kan happy banget ya itu bukan smiling voice yang tepat karena itu akan menimbulkan diksi-diksi atau pemahaman-pemahaman yang lain mengenai apa yang saya sampaikan kalau misalkan untuk smiling voice yang tepat itu seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak ibu semuanya adik-adik juga perkenalkan nama saya Isaini Rahmi dan sekerusnya nah itu salah satu cara smiling voice yang benar gitu senyumnya bukan kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Isaini Rahmi lalu senyum itu bukan smiling voice itu namanya senyum ngomong senyum bukan smiling voice kalau smiling voice itu cara penyampaiannya juga dengan cara senyum tersenyum tapi tidak berlebihan tentunya kalau berlebihan nanti dikira lagi caper lagi kalau gini jadi pacar nih orang ingat kembali dalam penyampaian suatu materi atau suatu hal itu harus sesuai dengan konteksnya jangan karena kita paham dengan smiling voice halal untuk smiling voice digunakan dalam semuanya apa aja semuanya bisa dilakukan tapi semuanya bisa dilakukan akan sesuai dengan konteksnya itu penyampaian cerita penyampaian pantun kalau misalkan kita ngomong penyampaian pantun yang lagi viral sekarang di depan bapak-bapak sama ibu-ibu di pedesaan kan gak nyambung agar senaturami tidak terputus pinjam seratus kan gak nyambung kasihan ngapain anak muda kasihan saya juga mau menekankan berbanyak membaca buku karena buku itu adalah gudang ilmu kita bisa mendapatkan apa saja di sana tapi jangan karena kita sudah banyak baca buku bahasa kita juga bahasa buku jangan gunakan kata-kata atau diksi yang sederhana saja seperti yang mudah saja dikenal misalkan kayak lagi di desa yang banyak petaninya terus tiba-tiba kita ngomong mengenai bahasa-bahasa yang family apa itu kalau di biologi itu ada family namenya itu untuk tanaman jangan kita ngomong kayak gitu nanti bapak petaninya bingung ngomong apa dia itu kan kalimatnya agak ribet untuk diingat jadi gunakan kata-kata yang simple saja sederhana terus juga jangan lupa geladi itu penting besok mau presentasi malam ini geladi geladinya nggak harus kita mati-matian ngabisin suara nggak harus tapi dengan cara membaca materi mengetahui konteksnya terus mikir nih situasi di kelas gimana atau situasi audiens kita nanti bayangannya gimana setelah kita tahu siapa audiens kita terus juga tadi relax aja when you get serious you get stupid ingat itu ketika kamu serius banget membahas sesuatu dan terpaku dengan hal itu kamu akan kelihatan lebih bodoh dalam artian bukan bodoh yang sesungguhnya ya bodoh disini itu hanya perumpamaan aja kayak kamu terlalu lurus banget orang bakalan ngeliat bosen ya ngomong sama dia yang diomongin ada kok di buku gitu jadi kita nggak kelihatan nih cerdasnya gitu kita harus mempresentasikan diri kita juga terus juga intonasi kecepatan bicara jeda itu juga harus di tegankan ketegasannya juga misalkan kayak tadi yang udah saya contohkan berkali-kali kalau intonasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah itu intonasi kalau kecepatan bicara tadi bapak dan ibu-ibu semuanya perkenalkan saya isnah ini rahmi nah itu kan cepat banget jadi mereka nggak tahu siapa tadi namanya baiknya tuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu semuanya perkenalkan saya Isnah ini rahmi yang akan memandu acara ini mulai dari awal sampai selesai nah itu kan ada tuh intonasi ada kecepatan bicara juga mudah dipahami oleh audiens kita terus juga tadi di contoh kalimat yang saya sampaikan tadi itu ada jeda yang tepat jadi kita nggak ngos-ngosan nah balik lagi kita harus belajar cara mengatur nafas pengucapan A-I-U-E-O itu juga perlu lihat kaca A-I-U-E-O nah itu juga akan buat otot rahang kita jadi lebih relax gimana mas Hafiz ya kak mungkin insya bisa kak tapi tetap jadi ya kak nggak apa-apa bebas saya mah tapi jangan lupa ya mas Hafiz ada intonasi kecepatan bicara terus smiling voice-nya juga jangan tinggal nanti ketinggalan mas Hafiz susah jemputnya silahkan berarti itu pembukaan isi kesimpulan baru penutupan gitu ya kak iya boleh baiklah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stop mas Hafiz bismillahirrahmanirrahim santai aja mas Hafiz santai aja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya mahasiswa Universitas Darman Andalas saya mahasiswa jurusan akutansi dan perkenalkan saya adalah Muhammad Amin baiklah disini saya akan menyampaikan beberapa materi yang yang pertama mungkin itu materi tentang politik dimana pada saat ini kita mengetahui ada tiga calon paslon yang yang telah mendaftar di KPU untuk menjadi Capres dan Cawapres yang dimana pertama itu Anies Baswedan dan dan yang kedua itu ada Prabowo dan Gibran yang ketiga itu ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dimana mereka semua telah mendaftar di KPU untuk kesimpulannya ketiga calon ini telah siap untuk menjadi menjadi pas untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2023 2004 sampai 2029 mungkin cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh keren udah berani ngomong gitu aja itu udah keren tuh Mas Hafiz gak semua orang tuh berani ngomong kayak gitu tuh nah tapi koreksi sedikit ya Mas Hafiz sepertinya Mas Hafiz masih grogi nih kalau buat ngomong kayak gitu tuh padahal kita online ya Mas Hafiz cuma berdua aja nih disini kita sama Irfan juga bertiga gitu kan oke lah karena kita masih belajar ini ilmu kan bakalan dipakai nih nah saya lihat tadi Mas Hafiz masih sedikit grogi jadi Mas Hafiz agak belibat nih ngomongnya terus harusnya pengen buru-buru cepet selesai aja yang penting udah ngomong gitu ya kesannya kayak gitu ya tapi nanti Mas Hafiz bisa perbaiki nih kan kita ada tugas kan nanti Mas Hafiz bisa latihan lagi bisa lihat lagi materi-materi yang saya kasih tapi sudah runut sudah ada pembukaan sudah ada perkenalan diri siapa Mas Hafiz dari mana Mas Hafiz mau ngomongin apa Mas Hafiz kesimpulannya apa penutupannya juga udah bagus tinggal dirangkai dengan kalimat yang lebih proper aja ini karena persiapannya singkat mungkin Mas Hafiz nggak ada persiapan lebih kan nah jadi nanti Mas Hafiz mungkin bisa bikin teks kayaknya Mas Hafiz jago nih pidatonya soalnya suaranya kayak bapak-bapak banget kayak Jokowi bukan Jokowi Prabowo atau Pak Ganjar gitu kan sukanya imut kayak Pak Ganjar semuanya yang pada ngeliat video ini tolong jangan ketawa-ketawa ya ini hanya bercanda aja nggak serius no offense disini nah sebaiknya Mas Hafiz itu lebih ini lebih fokus dengan apa yang mau Mas Hafiz omongin pelan-pelan aja nggak ada yang ngejar Mas Hafiz lagi ngomong nggak ada semuanya pada duduk nungguin Mas Hafiz selesai ngomong kok nah jadi nanti diperbaiki tuh tentang intonasi Mas Hafiz kecepatan bicaranya juga tadi agak belibat sedikit jedanya mungkin udah udah mulai oke karena mungkin Mas Hafiz juga sambil berpikir sambil ngomong gitu jadi ada jeda ada jeda yang smiling voice-nya masih kurang Mas Hafiz sayangnya nanti diperbaikin ya Mas Hafiz ya oke untuk saat ini saya itu aja sih yang mau saya sampaikan ke Mas Hafiz karena sebetulnya banyak materi yang ingin disampaikan cuman karena kita berdua saja jadi kesannya kurang puas nih saya gitu tapi nanti kita akan ngeliat nih battle-battle dari peserta-peserta yang lain ditugas Mas Hafiz juga mendapatkan tugas yang sama tentunya dengan yang lain dengan porsi yang sama setelah mengumpulkan tugas tersebut tiga hari ke depan setelah kegiatan ini dilaksanakan atau setelah tugasnya dikumpulkan nanti akan dikeluarkan nilai atau sertifikatnya layak atau tidak layak mendapatkan sertifikasinya berdasarkan tugas tersebut nah diingatkan lagi Mas Hafiz pertanyaan apapun itu bisa Mas Hafiz tanyakan seumur hidup sama saya misalkan Mas Hafiz bisa dapat jadi pemateri seminar nih Mas mau coaching dulu mau ngomong ragu mbak mau ngomongnya takut nanti misalkan gak apa-apa ngomong aja begitu pun dengan peserta yang lain oke gitu aja sih Mas Hafiz dari saya cukup sih dari saya jangan lupa nanti di akhir saya mau minta kesan-pesan Mas Hafiz deh mengenai kegiatan kita ini sekarang aja deh Mas Hafiz nanti lama banget sekarang aja saya mau dengar kesan-pesan Mas Hafiz apa yang perlu ditambah apa yang perlu diperbaiki nih tentang kegiatan kita hari ini silahkan untuk kesan dan pesannya seru sih kak karena Hafiz sendiri memang dari dulu memang pengen nyari pelatihan public speaking nih gitu karena memang di sisi untuk berbicara di depan orang itu butuh bagi Hafiz ya butuh effort gede gitu kan butuh kepercayaan yang mungkin gak semua orang bisa melakukan itu gitu kan jadi bersyukur gitu pas kemarin lihat postingan yang disampaikan Mas Irvan pas di grup webinar internasional kemarin itu ada poster kakak sama dilihat di instagramnya Mas Irvan ada pelatihan public speaking wah langsung 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 kebetulan ada nomor telepon Mas Irvan gitu kan di kontak Mas Irvan gimana cara ini disampaikan sama Mas Irvan gitu cara ada daftaran ya bersyukur kak bisa menjadi salah satu peserta di public speaking public speaking ini untuk kekurangannya mungkin tidak ada sih kak masal Mas Hafis masal ada kekurangannya banyak aja peserta kali ya Mas Hafis ya mungkin kalau bisa pengennya sih offline gitu kak pelatihannya gitu kak kalau kalau online gini kan jadi terkesan kayak apa ya jadi kita kita gak tahu gitu kan kalau online-nya kan bagaimana cara kakak itu memperlihatkan body language kakak tadi yang kakak sampaikan tadi itu bagaimana terus tadi di soal tadi ada 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 pertanyaan bagaimana kalau misalkan pesertanya dalam kondisi yang tidak tidak kondusif gitu karena apa yang dilakukan oleh pemateri gitu nah pengen lihat aja bagaimana sih pemateri kalau misalkan kondisinya memang ada yang main handphone yang seperti kakak bilang tadi itu ada yang luar masuk-luar masuk nah itu pengen lihat gitu sih kak kalau di online kan gak oh makasih banget nih masukkannya nanti insya Allah di November saya akan ngasih materi juga public speaking tapi seminar tapi akan saya kasih contoh nanti saya invite deh Mas Hafiz untuk melihat contohnya seperti apa supaya Mas Hafiz bisa tahu nih gimana caranya oke gini bayang-bayangnya kesan pesannya untuk kegiatan ini atau kesannya untuk training atau sertifikasi ini tadi bisa diulangin lagi gak kesan dan pesannya yang pertama memang dari dulu pernah pengen ingin mengikuti seminar pelatihan public speaking ini dimana dulu udah pengen nyari-nyari tapi gak ada gitu kan di Padang khususnya kebetulan ada ada poster di Mas Irfan gitu kan udah di chat di chat langsung Mas Irfan-nya kapan kapan mulainya siapa materinya terus bateri yang disampaikan di dalam public speaking itu apa gitu kan mungkin pesannya itu sih karena untuk public speaking ini butuh butuh effort butuh kepercayaan diri yang bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak semua orang bisa gitu mungkin terima kasih untuk kakak dan Mas Irfan yang udah membuat public speaking perhatian public speaking ini gitu pesannya tadi sama-sama tadi Mas Hafiz sudah ada nih gesture-nya quote-unquote oke itu aja dulu untuk hari ini Mas Hafiz nanti kalau misalkan ada keraguan dan lain-lain nanti saya akan kontak Mas Hafiz secara pribadi melalui nomor handphone bisnis saya nanti mohon maaf Mas Hafiz kalau misalkan selama penyampaian pesan atau penyampaian materi tadi masih kurang masih masih halus gitu masih sebaiknya akan offline tadi sebaiknya memang iya sih offline gitu semoga 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 kita akan bisa memperbaiki apa yang kurang pada kegiatan hari ini dan terima kasih banget Mas Hafiz sudah mau mengikuti alur dari sertifikasi ini dari awal sampai akhir semoga nanti keluar nih sertifikatnya dengan layang insya Allah membuaskan akhirnya terima kasih sebelumnya Mas Hafiz atas kesalahan yang saya sampaikan saya sebagai coach atau sebagai pemateri ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali ke Irfan Irfan